Pemirsa, Salam Organik Yang Anda saksikan saat ini adalah tanaman asola Asola ini adalah tanaman yang sangat berguna untuk dunia pertanian organik Asola ini selain bisa dijadikan sebagai pakan ternak dan pakan ikan Bisa juga dimanfaatkan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman Baik sebagai sumber pupuk padat ataupun untuk pembuatan pupuk organik cair Nah, asola ini cepat sekali perkembangannya Menurut para ilmuwan, asola ini jika terawat dengan baik Dia dapat berkembang 30% per hari Jadi dalam satu hari perkembangannya bisa mencapai 30% pertambahannya Nah, yang ada di wadah ini sekitar satu minggu yang lalu saya letakkan Saya tanam dan sekarang dia sudah penuh Karena itu saya akan pindahkan Saya akan perbanyak Dan untuk memperbanyak itu Kita membutuhkan wadah yang lain Ini saya sudah siapkan Ini jerigen Jerigen 20 liter Yang saya lubangi bagian samping Sehingga jika ditidurkan dia membentuk Wadah kolam Dan ini akan kita pakai untuk Memperbanyak atau mengembang biakan Asola yang ada di jerigen kecil ini Oke, yang kita butuhkan Selain wadah jerigen ini Kalau untuk skala besar Seharusnya memakai kolam Wadah kolam Tapi karena ini masih sedikit Maka kita kembang biakan dengan Wadah yang lebih kecil Kita butuhkan ini Jerigen 20 liter Kita lubangi Bagian samping Lalu kita tidurkan Kemudian kita butuh Pupuk kandang Atau kompos Kebetulan yang saya miliki ini Adalah pupuk kandang Ini sudah saya campur dengan tanah Ini sama saja Hanya kebetulan wadah ini tidak cukup Jadi ada tambahannya Kemudian yang utama adalah Kita butuh air Karena Asola ini Pada dasarnya adalah Tumbuhan air Atau sebutan lainnya adalah Paku air Ya Jadi Itu bahan yang kita butuhkan Caranya adalah Wadah ini Kita Berikan pupuk kandang Yang sudah campur dengan tanah Jadi ini kita masukkan Kita masukkan dia Ini juga Kita ratakan di dalam Oh ini kayaknya cukup tebal Lalu kita isi air Kita isi air Kita isi air Sampai Airnya mencapai Ketinggian kurang lebih 5 cm Dari permukaan Tanah Nah ini kurang Karena itu saya akan ambil airnya lagi Saya ambil air lagi Oke Airnya sudah saya ambil Sekarang kita tambahkan lagi Coba kita ukur Nah Nampaknya sudah Sudah cukup bagus Air ini sangat bagus Karena sudah Berisi Pupuk kandang Nutrisi yang dibutuhkan oleh Asola dalam Pertumbuhannya Sekarang kita pindahkan Asolanya Ke Wadah yang baru Caranya kita Masukkan Kita angkat saja dengan tangan Seperti ini Oke Oke Lalu kita pindahkan Ke Wadah yang baru Nah Kita ambil lagi Oke Kita pindahkan ke sini Nah Dengan demikian Asolanya sudah selesai kita Perbanyak Dan Wadah yang lama Ini kita Perbaiki Ini harus kita Aduk Kita aduk kembali Pupuk kandangnya Atau kompos Kita aduk Lalu kita tambahkan air Oke Oke Nah Begitulah cara Memperbanyak Asolah Dengan media Pupuk kandang Atau pupuk kompos Nah Tinggal menunggu Perkembangan Asolah ini Menjadi Lebih banyak Dan Kalau sudah banyak Maka Pupuk Asolah ini Dapat kita manfaatkan Untuk Kepentingan Pertanian organik Baik untuk tanaman Maupun Untuk Ternak Semoga Bermanfaat Terima kasih Pertanian organik